assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini akan saya perlihatkan video tentang cara mengunduh atau mendownload aplikasi YouTube Studio dengan menggunakan HP dan cara-cara menggunakan membuka apa-apa fitur pada aplikasi YouTube studio ini baiklah kawan-kawan kita masuk di video selanjutnya silakan masuk di Playstore ketik YouTube Studio ya ini saya sudah ketik silakan klik kebetulan saya sudah mengunduhnya yang ini saya hapus dulu untuk mengunduh kembali hapus hapus kemudian saya kembali di aplikasi Playstore ketik YouTube Studio silakan klik install 1926 persen 29 persen 55 persen 60 persen 72 persen 93 persen proses menginstal sudah dimulai sekarang silakan klik buka mulai memulai ini tampilan dari aplikasi YouTube Studio kita keluar dulu di semua aplikasi ini sudah tampil silakan buka kembali tampilan daripada aplikasi YouTube Studio yang ini kita klik bagian kiri atas untuk melihat fitur-fitur yang ada di dalamnya klik yang ini ada dashboard ada video ada playlist ada komentar ada analisis klik video jadi ini video-video kita yang sudah kita upload di YouTube kemudian kembali lihat fitur-fitur yang lainnya ini Hai kembali lagi klik komentar ini komentar-komentar yang masuk di channel kita kembali ke klik sebelah kiri atas lihat analisis untuk melihat analisis yang ada pada video kita ada ringkasan ada jangkauan, interaksi penonton, dan pendapatan klik ringkasan yang ini ringkasan jangkauan, interaksi penonton pendapatan jadi untuk melihat pendapatan kita yang ini semua gunung ke bawah kembali ke ringkasan ringkasan untuk melihat ringkasan kita semua kita klik yang ini apa-apa yang ada di dalam ringkasan kita klik ini kemudian tampil bagi yang atas ini ini selama 28 hari untuk melihat semua selama sepanjang waktu atau beberapa hari saja klik ini yang tanda pada kebawah ini ini tampil pilihan mau bulan berapa mau sepanjang waktu mau saya tahu saya klik sepanjang waktu menampil apa-apa yang ada di sepanjang waktu itu kembali kembali kemudian jangkauan sama juga tadi untuk melihat jangkauan yang terakhir kita klik yang ini melihat semua jangkauan kita klik ini ada pilihan di atas yang ini klik tampil semua pilihan-pilihan waktu yang akan kita inginkan yang ingin kita buka sepanjang waktu kembali sebelah kiri atas lagi untuk melihat interaksi untuk melihat interaksi semua klik yang ini yang durasi tonton maka tampil pilihan di atas waktu-waktu yang inginkan yang inginkan yang inginkan yang kita inginkan tampilannya seperti ini sepanjang waktu berubah di sini sepanjang waktu kembali sebelah kiri atas kiri atas tanda panah klik klik lagi kemudian untuk melihat silakan klik penonton untuk melihat lagi semua penonton kita klik yang ini lagi klik yang ini klik maka tampil bagian atas sama tadi yang ini melihat tampil pilihan pilihan bulan sepanjang waktu 1 tahun 90 hari klik kembali kembali kemudian kemudian klik pendapatan pendapatan maka tampil pendapatan kita di sini untuk melihat pendapatan kita semua silakan klik yang ini estimasi pendapatan anda klik klik yang ini untuk melihat semua pendapatan pilihan kita pilih ada pilihan bulan tahun sepanjang waktu yang ini berubah di sini sudah dengan pilihan kita 30-90 hari tampil 90 hari kembali 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 untuk fitur-fitur berikutnya saya buka ringkasan kemudian klik yang ini selengkapnya sepanjang waktunya kembali kembali kemudian untuk melihat setelah atau pengaturan dari aplikasi ini silakan klik yang sebelah kanan atas yang ini di dekat akung yang ini yang 16 klik maka tampil di sini notifikasi kita kalau mau dihapus klik ini mau hapus notifikasi klik yang sebelah kanan atas tanda sampah mau hapus semua atau batal kemudian pengaturan ini yang tanda gerigi sebelah kanan atas dekat sampah yang ini jadi setilang ada pada ini mode ubah tampil beritahu saya kembali kembali inilah video yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebelum saya tutup pikirannya di tekan subscribe like komen nyalakan loncengnya dan jangan lupa di share mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya mohon di maafkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian